Ini segera akan kita umumkan ke public. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan kami menampung dan menyimpan barang hasil curian. Kemudian disitu kami mendapati adanya HP milik korban. Dan pada saat kami melakukan penggerbekan, diduga beberapa kendaraan sepeda motor yang merupakan hasil tindak pidana. Itu pengakuan pelaku, mereka beraksi dimana saja sehingga terkumpul banyak seperti itu Pak? Dari hasil identifikasi kita memang kebanyakan daripada kendaraan Rora 2 itu merupakan wilayah Karawang, kemudian ada juga dari luar daerah, semisal dari Jakarta maupun dari daerah Bandung. Dikumpulkan itu nantinya mau dikemanakan? Dari keterangan pelaku bahwa motor-motor hasil curian tersebut, kemudian akan dijual kembali ke orang-orang yang akan mengambil atau membutuhkan kendaraan tersebut. Jadi, setelah kami melakukan pendalaman, interogasi memang barang tersebut didapat dari hasil-hasil rampasan atau curian, kemudian dia menampung di gudang belakang rumahnya, itu waktu itu kita dapati ada sekitar 32 kendaraan, yang memang kita identifikasi bahwa barang tersebut merupakan barang hasil curian, kemudian itu disebarkan lagi ke teman-temannya yang memang kemari sudah kita berhasil ungkap, nah itu kemudian sebagai perantara yang lain, kemudian dijual ke orang lain. Ada berapa tersangka atau pelaku yang ditetapkan dalam kasus penggerbukan ini? Untuk, khusus untuk pelaku penadahan tempat lawan puluh, kemari kita menetapkan ada 6 orang tersangka. 6 orang tersangka, ancaman hukumannya? Untuk kasus perkara ini kita kenakan pasal 480 dengan ancaman pidana 4 tahun penjara, kemudian terkhusus untuk pelaku ESE, karena ini dia menjadikan sebagai mata pencarian, sehingga yang bersangkutnya kita kenakan pasal 481 atau 480, di mana ancaman hukuman 7 tahun penjara. 7 tahun penjara. Pasca penggerbukan ini, nantinya motor ini akan dikemanakan? Ya, ini setelah ini kita sudah melakukan identifikasi untuk nomor mesin, kemudian untuk jenis motornya. Ini segera akan kita umumkan ke publik, ke masyarakat, sehingga masyarakat yang memang merasa kehilangan kendaraan, dapat membawa surat-suratnya ke Polres Karawang untuk bisa mengambil kendaraannya. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya. Terima kasih telah menonton!